Pada era medsos sekarang, apabila ada orang yang hendak menjatuhkan nama baik seseorang, seorang tokoh atau publik figur, maka orang itu akan melancarkan sindiran dan hujatan di medsos. Kemudian, orang yang membenci sang tokoh akan meramaikan dengan komentar-komentar mereka. Sebenarnya, perilaku tersebut adalah kebiasaan masa jahiliah. Jika hendak menjatuhkan seseorang, maka mereka akan mengarang syair hujatan di depan umum, sehingga orang yang sedang berkumpul akan menyoraki dan mentertawakan. Dengan demikian, orang yang dihujat itu akan merasa dipermalukan. Cukup mirip dengan perbuatan para haters di medsos, bukan? Bedanya, karena masa jahiliah adalah era berkembangnya sastra Arab, maka sindiran yang dilancarkan umumnya juga berupa syair. Rasulullah sendiri tak lepas dari ancaman tersebut. Suatu hari, tokoh-tokoh musyrik di Mekah memanggil penyair yang paling tajam kata-katanya, yaitu Hasan bin Stabit, dan memberikan bayaran yang paling mahal. Demi sang penyair bisa menghujat Rasulullah di depan umum. Pada hari yang ditentukan, Hasan sudah menunggu di tepi jalan yang biasa direwati oleh Rasulullah. Orang musyrik sudah berkumpul di sekelilingnya, bersiap memberikan sorak-sorai apabila nanti Hasan mengarang syair-syair yang menyindir Rasulullah. Mereka yakin, siang itu Rasulullah akan berhasil dipermalukan. Detik-detik yang ditunggu, akhirnya tiba. Rasulullah pun berjalan melewati jalan tersebut. Untuk pertama kalinya, Hasan melihat sosok sang Rasul. Ia sudah bersiap memperhatikan dengan seksama, adakah kekurangan pada diri lelaki mulia tersebut? Mungkin postur tubuhnya, atau paras wajahnya, atau caranya berjalan, atau apapun yang sekiranya bisa dihujat. Namun, sampai Rasulullah sudah berlalu jauh, Hasan tak kunjung melancarkan syair. Ia hanya terbelalak dan terpana melihat Rasulullah yang mulia. Orang-orang musyrik sudah menunggu-nunggu. Mana syair yang biasanya tajam meluncur dari lisan Hasan? Tapi sia-sia saja, karena Hasan sama sekali tak menemukan kekurangan pada diri Rasulullah s.a.w. Akhirnya Hasan memutuskan malah untuk mengembalikan seluruh bayaran yang ia terima. Maaf, saya tidak bisa melihat satupun kekurangan pada orang yang bernama Muhammad itu. Sebaliknya, yang saya lihat dalam dirinya memancarkan kesempurna, seolah-olah matahari ada di wajahnya. Tak disangka konspirasi mereka berbalik 180 derajat. Kini justru mereka yang merasa malu karena rencananya gagal. Bahkan Hasan bin Sabit justru mengarang syair yang sangat indah, memuji sang Rasul. Wa ahsanu minka lam taro kot tu'aini, belum pernah mataku melihat manusia setampan dirimu. Wa ajmalu minka lam tali din nisa, ku yakin tak ada perempuan yang melahirkan manusia seelok rupamu. Kau diciptakan bersih dari segala noda. Kau diciptakan bersih dari segala noda. Seakan-akan engkau memesan sendiri dirimu ingin lahir dengan rupa yang bagaimana. Kemudian Hasan bin Sabit masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat yang membantu perjuangan Rasulullah s.a.w. melalui syair. Demikianlah bukti bahwa Rasulullah adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan segala keutamaan. Baik secara penampilan maupun ahlaknya. حta tidak. Yada. Isi tak. Yada. Lekas. Yada. Lekas. Ya. Лekas. Lekas. Yada. Lekas. Kabak. Lekas. Set. Terny. Terima kasih.